Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Bukaswara terkait anggaran dana program makan siang gratis yang digulirkan oleh Prabowo Gibran. Sri Mulyani menyebut, program makan siang gratis itu diperhitungkan dalam membuat estimasi defisit anggaran sebesar 2,45 persen, 2,8 persen pada tahun 2025. Pernyataan itu disampaikan Sri Mulyani saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 26 Februari 2024. Ia menuturkan, proses perencanaan RKP dan RAPBN masih berjalan hingga tiga bulan ke depan. Nantinya, pemerintah akan fokus pada penentuan indikatif pendapatan dan belanja negara serta masing-masing program prioritas, termasuk makan siang gratis. Hal ini seiring dengan sudah diumumkannya Presiden baru oleh KPU berdasarkan hasil hitung manual. Sementara itu, Menko Perekonomian Air Langga Hartarto menambahkan, program makan siang gratis tetap digulirkan dengan defisit anggaran yang dipatok hingga 2,8 persen. Program ini akan direalisasi mulai tahun 2025 secara bertahap. Karena bertahap, penerima makan siang gratis pun akan diprioritaskan untuk kategori tertentu. Secara garis besar, tema RKP 2025 yang disepakati yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam rancangan awal, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5, 3, 5, 6 persen, tingkat kemiskinan antara 6, 7 persen, TPT sekitar 4, 5 persen, dan rasio gini di sekitar 0,37. Kemudian, indeks modal manusia di angka 0,56, serta defisit anggaran dipatok pada kisaran 2,45 hingga 2,8 persen. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.